Seorang anggota PPK Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat mengungkap dugaan penggelembungan suara pada sirekap KPU yang diduga dilakukan Ketua PPK. Pihak KPU Kota Bekasi pun meminta PPK terkait menghitung ulang dokumen C, hasil dan plano untuk perolehan suara pemilihan legislatif DPRD Kota Bekasi. Anggota PPK Bekasi Timur, Gregi Thomas, mengungkap dugaan penggelembungan suara pemilihan DPRD Kota Bekasi melalui sirekap KPU yang dilakukan Ketua PPK Bekasi Timur, Muhammad Lukman, di hadapan Ketua KPU Kota Bekasi dan Jaleg Kota Bekasi. Bahkan Gregi tidak kuat menahan tangis saat mengungkap kebebrokan Ketua PPK. Pada awalnya proses rekapitulasi suara DPRD Kota Bekasi yang dilakukan anggota PPK berjalan lancar. Para sasti pun mengikuti dan sesuai hasil catatannya saat pelaksanaan pleno. Namun dua hari kemudian, Ketua PPK tidak ada di tempat dan tidak masuk dengan alasan sakit sementara data pada sirekap terjadi ketidaksinkronan. Terlebih saat itu juga muncul perintah Ketua PPK untuk menghentikan proses rekapitulasi pada hari Jumat pekan lalu. Dia aplikasi itu bisa melakukan yang namanya scourcing. Scourcing itu adalah fitur untuk melakukan penghentian ketika memang pelaksanaan pleno ini sudah selesai. Dan pun penghentian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapanpun oleh yang pemegang akun utama ini. Berikut juga dengan menijin pengeditan perbaikan ketika tanpa diskors, khususnya aplikasi admin ini, itu bisa dilakukan kapanpun, jam berapapun, dimanapun. KPK Kota Bekasi sudah mengeluarkan surat perintah untuk melakukan rekapitulasi ulang agar pelaksanaannya dapat bisa berjalan transparan dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai merugikan salah satu peserta pemilu itu. Dugaan pengelumbungan suara melalui sistem sirekap diduga bukan hanya dilakukan di PPK Kecamatan Bekasi Timur. Tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga dilakukan PPK di Kecamatan lain. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews, melaporkan.